Yes guys, di video kali ini kita akan bahas keyboard dan juga mouse gaming dari Aukey yang harganya under 400 ribuan. Sikat! Oke, dan ini dia keyboardnya, Aukey KM G16. Keyboard ini udah saya pake kurang lebih 2 mingguan dan selama saya pake buat ngetik, suaranya ini satisfying banget. Ya, buat saya yang suka denger berisiknya suara keyboard, dengerin suara keyboard ini tuh jadi sebuah kesenangan tersendiri ya. Hal-hal kayak gini secara gak langsung bikin kita jadi tambah semangat buat menggarap kerjaan kita. Itu semua karena keyboard ini switchnya pake yang warna biru, jadi karakter suaranya emang creaky banget kalo dibandingin sama switch yang warna red. Tapi kalo emang kalian seorang streamer, terus pake keyboard ini pasti terlalu berisik ya. Itu yang nonton bisa emosi tuh karena ini nyaring banget suaranya. Tapi tenang aja, mereka juga nyediain keyboard yang pake switch warna red. Jadi kalian bisa pilih yang itu aja. Tentu aja keyboard ini udah dilengkapi dengan RGB. Dan Aukey nyediain 14 mode RGB-nya mau nyala yang kayak gimana. Jadi kalian tinggal sesuaiin sama selera kalian. Cara ngubahnya juga gampang, tinggal tekan FN sama PRTSC ya. Kalo saya sih sukanya yang begini nih. Nah, seperti yang kalian lihat, kalo ujung kabelnya ini gak bisa dicopot. Dan untuk port USB-nya udah gold plate. Berpindah ke sebelah bawah, keyboard-nya ini punya dua kaki di depan. Semua pijakannya dilapisi dengan rubber. Yang fungsinya tentu aja biar gak gampang geser pas di meja. Apalagi buat kalian yang gak suka pake mousepad. Rubber kayak gini tuh mencegah biar permukaan mejanya gak lecet atau tergores guys. Selanjutnya ada mouse nih guys. Ini namanya Aukey GM F3. Secara lux emang gak bisa bohong. Kelihatan banget ini dari plastik ya guys. Di tengahnya ini ada logo Aukey. Sementara di samping kiri dan kanannya ini ada motif RGB-nya. Di sebelah kiri atas ini ada dua tombol yang bisa kalian custom lewat software-nya mereka. Cek aja link-nya di deskripsi kalo kalian mau download ya. Di situ kalian bisa custom tombolnya, mode RGB, tingkat DPI, dan lain-lain. Ngomongin soal DPI, mouse ini udah support sampai 7200 DPI. Gila, itu sih cepet banget ya. Saya sih gak tau kalian para gamers emang pake dengan DPI secepat itu atau enggak. Buat saya yang ukuran tangannya cukup besar, mouse ini cocok banget guys. Kemudian untuk kabelnya, ini menggunakan serat karbon yang tentu aja bikin masa pakenya lebih tahan lama dan juga lebih kuat. Gak kelupaan guys, kalo Aukey juga ada mousepad-nya. Ini namanya Aukey KMP2. Panjangnya ini 800 x 300 x 4 mm. Jadi ini model mousepad yang full size. Bisa buat keyboard sama mouse sekaligus. Kalo saya liat di webnya sih, material permukaannya ini terbuat dari natural rubber dan cloth. Teksturnya berasa halus. Kalo buat mouse digeser-geser kayak gini berasa mulus guys. Sementara untuk bagian bawahnya, ini kayak karet gitu ya. Biar gak gampang geser di permukaan meja. Secara lux, mousepad ini simple banget. Cuma ada logo sama tulisan Aukey aja di pojok kanan bawah. Berhubung saya ini orang yang jorok, suka makan dan minum di depan komputer. Tentu aja cari mousepad itu yang gampang dibersihin. Dan nyarinya ya yang warna hitam kayak gini. Biasanya sih kalo kotor-kotor dikit, saya langsung sikat pake sikat gigi sama air. Ya itu udah beres lah. Jadi buat kalian yang modelnya kayak saya, mousepad kayak gini tuh yang harus kalian beli. Untuk link pembelian dari ketiga barang yang udah kita bahas tadi, ada di deskripsi ya. Jadi langsung aja kesana kalo kalian tertarik. Jadi ya, segitu aja review saya untuk equipment gaming murah dari Aukey. Kalo kalian suka sama video ini, pencet like dan juga subscribe. Dan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Makasih yang udah nonton guys. Ciao. Sampai jumpa.